Belasan korban runtuhnya bangunan Alphamart di Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kini telah ditemukan. Adapun korban amruknya gedung Alphamart ini, dari data hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah, terdapat 14 orang ditemukan. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Pencana Alam, Dina Sosial Kalsel Ahmadi pada selasa 19 April 2022, mengatakan semua korban sudah berhasil ditemukan. Total ada 14 korban sesuai data yang dilaporkan oleh kerabat dan keluarga korban. Ia mengatakan total ada 14 korban dan semua sudah selesai ditemukan di jam 9 pagi, dan 4 orang meninggal dunia, sementara 9 orang lainnya luka-luka dan sedang dirawat di rumah sakit Agung Citra Graha. Adapun 4 orang yang tewas dikatakan Ahmadi ditemukan meninggal di lokasi kejadian. Diketahui kemarin gedung tingkat 3 Alphamart dan toko spare part amruk sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. 6 orang karyawan Alphamart menjadi korban, 2 orang karyawan toko spare part dan sisanya konsumen Alphamart. Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto memantau langsung proses evakuasi terhadap sisa korban yang belum ditemukan. Dari hasil pantauannya, Rikwanto menduga bahwa bangunan 3 lantai yang digunakan Alphamart sudah berusia 20 tahun. Selain berusia tua, bangunan tersebut dikatakan Rikwanto juga berdiri di lokasi yang kerap banjir. Hal itu menyebabkan fondasi kropos dan tidak kuat lagi menahan beban bangunan. Hal ini mengakibatkan fondasi yang ada di bawahnya mengalami kerusakan dan rapuh. Sehingga tidak sekuat ketika awal dibangun. Untuk memastikan dugaan tersebut, Rikwanto menyebut pihaknya akan melakukan penyelidikan. Selamat, satu orang selamat. Satu orang selamat, lagi-lagi satu orang selamat. Lagi-lagi, satu orang selamat. Jadi satu korban di sini, satu korban di di sana. Masih takapit orang hijah. Nah, itu saja informasinya kawan-kawan. Dan korban masih merespon. Korban masih merespon, itu saja informasinya. Pondus air berat yang ada di TKM yang menyampaikan informasi. Jadi banyak posisi korban sudah diketahui. Dan korban ada di sini, masih bisa dapat tadi. Nah, di bawah, ini ada ATM. Nah, kita di TKM. Di situ sudah dapat korban TMD. Di sini ada orang hidup. Di sini masih hidup juga. Itu saja informasinya. Nah, di TKM. Masih takut saat ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!